Natal tahun ini merupakan Natal yang paling berkesan bagi Jemaat Gereja Santo Ambrosius yang terletak di daerah tabing pinggiran kota Padang. Pasalnya baru kali inilah gereja tersebut dikunjungi oleh pemuda lintas agama. Para pemuda lintas agama di Padang terpaksa harus duduk di luar kompleks gereja dalam waktu yang lama menunggu Jemaat Gereja Santo Ambrosius menyelesaikan ibadahnya. Karena para pemuda ini akan melakukan penyemprotan disinfektan di gereja tersebut guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Kedatangan para pemuda lintas agama di gereja itu menjadi hal yang sangat luar biasa bagi Jemaatnya. Pasalnya kunjungan tersebut merupakan yang pertama kalinya terjadi. Tahun ini Natal yang sangat bahagia untuk kita kami karena teman-teman dari pemuda lintas agama telah mau berkunjung ke gereja kecil kami disini karena di tahun-tahun sebelumnya belum pernah terjadi seperti ini. Jadi kami sangat merespon dengan baik karena kami memang cinta dengan toleransi dengan berkunjungnya teman-teman pemuda lintas agama kami sangat bersyukur semoga kali persaudaran ini akan terus berjalan dengan baik. Ibadah Natal yang dilakukan di gereja ini berlangsung dengan khidmat diikuti oleh ratusan jemaatnya. Saking banyaknya jemaat yang datang beberapa orang terpaksa mengikuti misa Natal dari luar bangunan gereja. Pemuda lintas agama kota Padang sengaja memilih gereja ini untuk kegiatan penyemprotan disinfektan karena gereja ini terletak di pinggiran kota Padang dan sering luput dari perhatian. Penyemprotan sengaja dilakukan pada malam hari saat gereja kosong usai jemaat melaksanakan ibadah. Kita menunjukkan bahwa kita di komunitas pemuda lintas agama itu menunjukkan bahwa kita berbeda agama tapi disini kita akan berkoleransi. Kedua, dengan perlita pemuda lintas agama kota Padang kita disini untuk menebarkan kebaikan dengan misalnya membantu mengawal kegiatan misa Natal di gereja stasi Tadu. Para pemuda yang tergabung dalam aksi ini berasal dari latar belakang agama yang berbeda seperti Islam, Katolik, Hindu, Buddha, dan Kongucu. Apa yang dilakukan oleh pemuda lintas agama kota Padang ini merupakan bentuk toleransi antarumat beragama yang ditunjukkan secara nyata oleh pemuda kota Padang. Harapannya toleransi akan menjadi perekat yang kuat bagi keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Alfie melaporkan dari Padang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.